KKB panik, Satgas Kartinj makin hobi tangkap penjagal OPM 24 jam 2 pentolan ditangkap. Satgas Kartinj yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam 2 tukang jagal organisasi superates tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK terbaru ada nama Lupa Walkar. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartinj, Lupa Walkar merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah puncak Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartinj, Kombes Paul Faizel Ramdhani mengatakan Lupa Walkar sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walkar alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mandidok, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartinj juga menangkap pimpinan KKB wilayah Doko G, Paniyai, PNPK alias Petrus Pekai. Ia juga merupakan komponen operasi umum markas Doko G. Penangkapan dilakukan di kampung Ekau Gida, tempatnya di Tanjang Pugo, Distrik Paniyai Timur, Kabupaten Paniyai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus Pekai ditangkap terkait tindak pidana peberasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di kampung Witai, Distrik Yatabo Paniyai dengan korbannya adalah di Kolos Warobai.